Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pada rakyat semua Perkenalkan, nama saya Muhammad Kograsa Putra Saya mahasiswa dari Stika Straflesia Depok Rory D3 Keperawatan Di sini, saya akan menyampaikan materi publik fikir Memenai bangga menjadi perawat Kenapa kita mahasiswa kesehatan Khususnya di jurusan keperawatan Harus bangga menjadi perawat Saya akan menyampaikan tiga hal Bersama banyak-banyak ya Yang pertama, perawat dalam bidang kesehatan Mereka bisa melakukan apapun Mereka itu handal Yang pertama, saya kasih contoh Perawat itu handal dalam impus Jadi, mereka sudah terlatih banget Impus yang tidak harus diupur-upur Tinggal cojos, langsung Terus, sudah ngitung obat Sudah pintar banget, ngitung obat Terus, ngurusin pasien dari kepala sampai kaki Dimandiin, dicuciin rambut, dibuntingin kuku Kalau mau BAB atau BAK diurusin Itu gimana, agak hebat saya coba Gimana kita akan bisa bangga dengan perawat Yang kedua Jiwa-jiwa perawat itu Gimana ya? Itu paling Yang paling-paling care Dibandingkan yang lain Kenapa saya bisa bilang begitu Karena gini Ketika pasien Yang belum dapat makan Atau belum dapat obat Itu mereka pasti akan tanya Bapak, ibu, adek Sudah makan Sudah minum obat dulu Jangan lupa makan Atau minum obat ya Jangan lupa diminum Jangan lupa dimakan Harus cepat-cepat sempur Jangan banyak pikiran Bapak harus kuat Harus kuat Harus semangat Biar harus cepat cemuk Gimana ngelakir Gimana Gimana ngehebat Coba perawat itu Ya kan? Terus Yang ketiga Yang ketiga itu Selain dalam bidang kesehatan Perawat Bisa melakukan hal yang lainnya Contohnya Berwira usaha Berwira usaha itu Ya bukan berarti Enggak harus Orang-orang dari yang Bukan orang medis ya Orang-orang medis pun Seperti perawat Mereka bisa Berwira usaha Contohnya Seperti yang dibelakang saya ini Ini adalah Contoh tanaman-tanaman Hidroponik Kayak Ada kangkung Kayak Jepang Dan bayam Nah Ini salah satu contohnya Dan masih banyak Contoh-contohnya lain Perawat-perawat Yang Baru wira usaha Dan menjadi orang yang sukses Dalam dua bidang Bidang kesehatan Dan bidang yang Bidang yang lainnya Tuh Gimana gak hebat Gimana kita gak bisa Ngebangga Sama perawat Dan Yang paling bikin Saya Salur sama perawat itu Apa? Dalam masa pandemi COVID-19 ini Yang sudah hampir Sudah lebih dari Satu tahun ini Mereka sudah mati-matian Untuk mengorosi Pasien Untuk menghadapi Wabah yang benar-benar Parah ini Sampai-sampai Ada yang harus Gubur Kita turut Tentukan cita Untuk mereka yang Gubur dalam tugasnya Semoga Mereka Ditempatkan ini Terus yang paling Paling-paling Baik Yang harus menunjukkan Ini Ya Setelah Kenapa saya Memilih jurusan perawat ini Karena saya melihat perawat itu Benar-benar Sosok superhero Superhero Yang Jadi Padaman Dan Apa namanya Jadi Apa Jadi patokan Buat manusia Yang lainnya Karena Perawat itu Yang saya tahu Akan berprincipe seperti ini Sebaik-baiknya manusia Adalah Manusia yang dapat Bermanfaat bagi manusia yang lain Itu Sekian Bata di pabrik Seperti dari saya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Bila itu Assalamualaikum Wb Terima kasih Selamat menikmati